Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Swasiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai Daya Tarik Interpersonal Desen Pengampu Bapak Dr. Fikri SPSI, MPSI Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Perkenalkan, nama saya Alpagus Buba, NPM 218110125 Saya sekarang mengampu jurusan di Fakultas Psikologi Prodium Psikologi di Universitas Islam Riau, Bukan Baru Nah, kita masuk ke dalam materi yang pertama mengenai Daya Tarik Interpersonal Apa itu Daya Tarik Interpersonal? Daya Tarik Interpersonal itu sendiri adalah suatu proses psikologis Yang berfokus pada bagaimana memelihara dan mengarahkan hubungan Hal ini dipengaruhi oleh adanya kesukaan yang dilihat seperti Fisik, penampilan, perilaku, kompetensi, ketulusan Sehingga dapat memunculkan hubungan yang akan terjalin antara kedua belak Dan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi Daya Tarik Interpersonal itu sendiri Nah, faktor yang pertama itu ada kedekatan Yang kedua ada keakrapan Yang ketiga ada kesamaan Yang keempat ada Daya Tarik Fisik Yang kelima ada kemampuan Yang keenam ada tekanan emosional Yang ketujuh ada muncul perasaan positif Yang kedelapan adalah kesukaan timbal balik Penjelasan mengenai faktor-faktor akan ada di slide selanjutnya Nah, yang pertama saya akan menjahaskan mengenai kedekatan Persahabatan lebih mudah tumbuh di antara tetangga Yang berkatan atau di antara mahasiswa Yang duduk berdampingan Yang dimana artinya Yang dimana Kedekatan-kedekatan fisik memiliki pengaruh yang besar terhadap pilihan persahabatan Itu kata tokoh yang bernama Atkinson di tahun 2008 Yang dimana ia mengatakan bahwa Kita sebagai individu Lebih cepat atau lebih Sering akrab Dengan orang yang berdekatan dengan kita Seperti tetangga Atau diibaratkan sebagai mahasiswa yang berdampingan di sebelahan Nah Manusia atau individu yang berdekatan Memiliki potensi lebih besar untuk Menjalin persahabatan Yang kedua ada puter keakrapan Nah, efek keakrapan terjadi karena adanya Familiaritas Atau disebut dengan efek eksposur Semata-mata Yang dimana Yang dimana Semakin sering kita mengalami eksposur Suatu stimulus Maka semakin besar kecenderungan Kita menyukainya Yang ketiga ada kesamaan Nah Tanpa kita sadari Kita sebagai manusia Akan lebih cepat akrab Atau akan lebih cepat suka Kepada orang Atau kepada individu yang memiliki kesamaan yang sama Ternyata diri kita sendiri Baik itu dalam bentuk fisik Maupun dalam bentuk kesukaan Atau dalam bentuk kebiasaan Dan lain-lain Nah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa Kesamaan geografis Nilai-nilai Sikap Dan kepribadian Merupakan hal yang menentukan ketercarikan Untuk mengembangkan hubungan lebih lanjut Menuju persahabatan Ataupun hubungan percintaan Selanjutnya Kepada daya tarif fisik Nah, daya tarif fisik itu Menjadi salah satu faktor Yang penting Karena sebagai Mana Ras dan jenis kelamin Penambilan visi adalah sumber informasi Yang tampak Dan dengan cepat Mudah didapat Sedangkan Informasi karakteristik personal lain Seperti intelijensi Atau kebaikan hati Bisa cepat Tersedia Dan kurang menonjol Maksudnya disini ialah Kita melihat orang nih Dalam Dalam mata kita Nah, otomatis indera kita Berfungsi dong Untuk melihat Lawan jenis Atau individu lainnya Nah, itu bisa kita tangkap cepat Karena indera kita melihat Oh, begini nih Bentuknya sih ini Nah, begini nih Tingginya sih ini Nah, tetapi Karakteristik manusia Seperti sifatnya Atau intelijensinya Itu tidak bisa kita lihat secara langsung Kita memerlukan beberapa waktu Atau beberapa Tahap pendekatan Untuk mengetahui Bagaimana sih Sifat individu tersebut Bagaimana sih Tingkat intelijensi Individu tersebut Nah, itu kurang menonjol Itu dia Kelima Ada kemampuan Nah, menurut teori Pertukaran sosial Dan Reinforcement Ketika orang lain Memberikan ganjar Atau konsekuensi Positif pada kita Maka kita cenderung Ingin bersama Dan memukainya Mereka dapat Membantu kita Dalam Berhasilkan masalah Membunyai nasihat Dan sebagainya Nah, maksudnya Di sini Maksud dari teori tersebut Individu itu Cenderung lebih cepat Menyukai Atau lebih cepat Merasa nyaman Jika Ia Merasakan Kontribusi individu Lain Terhadap diri dia Nah, misalnya Jika kita Merlukan bantuan Atau Kita memerlukan Suposistem Dalam Bidu kita Misalnya kita Lagi Dalam Keterperukan Nah, jika Orang lain Itu berkontribusi Atau memberikan Kita Semangat Atau memberikan Kita nasihat Yang baik Maka kita Merasa Akan merasa Nyaman Atau akan merasa Lebih cepat Menyukai Orang tersebut Gitu Itu adalah Salah satu Yang penting Yaitu Kemampuan Individu Terhadap kita Dan kemampuan Kita terhadap Individu Untuk membuat Orang lain Menyukai kita Selanjutnya Yang kenapa Adalah tekanan Emosional Nah, bila orang Sedang berada Dalam situasi Yang mencemaskan Atau menangkutkan Ia cenderung Menginginkan Kehadiran orang lain Sehingga timbul Masa suka Dan lain Tarik pada Orang tersebut Nah, jadi begini Teman-teman Jika kita Merasa Dalam kecemasan Sama saja Sama saja Kayak yang saya Katakan tadi Di Kemampuan Itu Tekanan emosi Nah, di kemampuan Itu Effort Effort Yang ketujuh Ada muncul perasaan positif Kita cenderung Tertarik dan suka Dengan orang lain Yang kehadirannya Berbarengan Dengan hadirnya Perasaan positif Bahkan meski Perasaan positif Itu Tidak Maaf Bahkan meski Perasaan positif Yang muncul Tidak berkaitan Dengan perilakuan Tersebut Nah, terkadang Kita Sebagai manusia Misalnya Kita lagi merasa Senang nih Nah Kita lebih cepat Memukai orang Padahal Orang lain itu Tidak berkontribusi Atau tidak ada Kaitannya dengan Hal positif itu Gitu Jadi, begitu Teman-teman Nah, selanjutnya Ada kesukaan Timbal balik Ini yang terakhir Ini faktor ya Kita semua Merasa senang Ketika kita Disukai oleh banyak orang Maaf Saya ulangi Kita semua Merasa senang Ketika kita Disukai oleh Orang lain Hal ini Cukup kuat Untuk menyebutkan Ketertarikan Tanpa harus Ada kesamaan Nah, jika kita tahu nih Kita tahu Orang itu suka Sama kita Nah Kita juga suka Kita dalam keadaan suka Nah Apapun itu Tanpa harus Adanya kesamaan Tanji Kita juga Bisa Memiliki Potensi besar Untuk tertarik Sama orang tersebut Karena kita Sudah tahu nih Oh, orang lain itu Suka kita Dan kita pun Dalam situasi Kita menyukai mereka juga Selanjutnya Selanjutnya Kita akan Masuk ke dalam Prinsip Daya tarik Interpersonal Prinsip Daya tarik Interpersonal Itu sendiri Adalah Semakin kita Tertarik Kepada seseorang Maka Akan semakin Besar Kejenderungan Kita Untuk berkomunikasi Dengan orang Yang kita Sukai tersebut Itu Prinsip Nah Prinsip Daya tarik Interpersonal Nah Manusia terlahir Sebagai Makhluk Sosial Nah Manusia terlahir Sebagai makhluk Sosial Yang artinya Individu Sesungguh Tidak dapat hidup Seorang diri Manusia akan Cenderung Terus Mencari Dan menjalin Suatu Dengan Manusia yang lain Di lingkungan Kehidupannya Yang nantinya Akan menjadi Tempat Bagi Basis Kenyamanan Dan keamanan Di kehidupannya Hal inilah Yang membuat Daya tarik Interpersonal Itu menjadi Sangat penting Terutama Dalam terus Menunjang Kehidupan Manusia Jadi Intinya Kita sebagai Manusia Adalah Manusia Yang butuh Adanya Orang lain Nah Cara kita Untuk Mendekatkan Mendekatkan Diri Kepada Orang lain Yaitu Ini Dari tarik Interpersonal Itu Saya menggunakan Terima kasih Kepada teman-teman Yang sudah Mendengarkan Materi saya Dan Saya minta maaf Apabila Saya ada Salah kata Dan Salah penyampaian Materi Saya Minta maaf Sekian Dan terima kasih Terima kasih Terima kasih.